Selamat malam Segitu sering kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana ketika Tuhan menjawab pergumulan kita dan kali ini saya mau berbagi bagaimana kita harus mendidik, kita belajar dididik gitu ya. Sebab segala sesuatu yang Tuhan memberikan kepada kita adalah sesuatu yang terbaik, maka apa yang sudah Tuhan berikan kita harus berikan kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita. Terima kasih di dalam Tuhan sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati kita berdoa. Terpujilah kasihmu Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini kembali kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan yang kiranya boleh terus menguatkan langkah hidup kami di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini Bapak. Kami berdoa juga untuk seluruh Jumat Tuhan yang mungkin di tengah-tengah kondisi ini ada sekian banyak mereka yang harus terluka, yang mereka merasakan kehilangan. Tuhan tolong berikan penghiburan dan kekuatan untuk mereka semua. Dan sekian banyak juga saudara-saudara kami yang menderita sakit, yang bergumur, Tuhan tolong berikan semangat untuk mereka, berikan pemulihan untuk mereka sehingga hari-hari yang Tuhan berikan buat kami sungguh. Sungguh merupakan hari yang luar biasa yang Tuhan nyatakan untuk setiap kami. Sebentar kami akan menyambut firman-Mu, Tuhan tolong kami agar di tengah-tengah kondisi pandemi ini kami tetap selalu dikuatkan, kami tetap selalu melanjutkan langkah hidup kami ini dengan pertolongan Tuhan dan kami sanggup untuk melakukan tugas tanggung jawab kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak-Ibu Saudara, mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan. Kita buka dari Amsal pasal 29 ayat 17. Amsal pasal 29 ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita sekalian, Saudara-saudara. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Saya akan ulangi sekali lagi, Saudara. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema yang saya mau bagikan pada malam hari ini adalah pendidikan di dalam Tuhan. Saudara, sebagaimana yang kita tahu bahwa pendidikan itu sangatlah penting buat kehidupan kita, buat umat manusia. Walau pada kenyataannya sudah hampir setahun lebih, saudara-saudara ya, hampir dua tahun malah gitu ya. Pendidikan itu dilakukan secara online. Ada sekian banyak anak-anak semangat belajar, rindu untuk bertatap muka dengan teman-teman sekelasnya untuk belajar. Namun pada kenyataannya sampai saat ini mereka harus mengikuti proses belajar mengajar secara online di rumah. Dan tentu ini kalau kita perhatikan sangat-sangat memprihatinkan, saudara. Bagaimana kita melihat para orang tua yang harus berupaya semaksimal mungkin, bekerja keras mengingat pelajaran-pelajaran yang lama yang pernah dia ikuti sekolah, supaya bisa mendidik anak-anak ini sangat luar biasa. Satu sisi memprihatinkan, satu sisi kita melihat luar biasa para orang tua saat ini. Namun dengan kondisi seperti ini, saudara, ini bukanlah akhir dari sebuah pendidikan. Sebab Tuhan selalu memberkati setiap kita. Seperti yang saya singgung tadi bahwa para ibu-ibu misalkan mereka sungguh luar biasa. Mereka antusias untuk mengajar anak-anak mereka di rumah. Walaupun ini harus secara online, saudara. Untuk itulah, saudara, yang kasih di dalam Tuhan, biarlah kita terus bawa segala sesuatunya, khususnya kondisi saat ini dalam doa agar ini segera berlalu, saudara. Sehingga apa? Sehingga pendidikan bagi anak-anak, bagi saudara-saudara kita bisa kembali berjalan dengan normal, saudara. Nah, saudara, yang kasih di dalam Tuhan, mengapa pendidikan itu amatlah penting? Sekali lagi, saya ingin bertanya, kenapa pendidikan itu amatlah penting, saudara? Karena yang pertama yang saya mau sampaikan, pendidikan itu menjadi garis depan dalam kemajuan sumber daya manusia. Setiap orang ditutup untuk bisa ini dan itu. Setiap orang ditutup untuk punya pengetahuan yang letih. Untuk itulah, pendidikan sangatlah penting, saudara. Lalu yang kedua, pendidikan itu penting karena apa? Karena pendidikan itu bisa menggerakkan berbagai bidang kehidupan. Khususnya di negeri kita, saudara. Setiap orang sekarang kalau mau bekerja, ditanya pendidikan terakhirnya apa? Setiap orang mau melakukan sesuatu, kamu punya dasar pendidikannya apa? Artinya apa, saudara? Ini sangat berpengaruh untuk pergerakan berbagai bidang kehidupan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, dalam pendidikan itu tidak hanya menanamkan pengetahuan secara logika saja, saudara. Tetapi juga bodi pekerti yang menjadi nilai dan normal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu, saudara, pendidikan itu sangat baik jika dimulai sejak dini. Sedini mungkin. Jangan orang berpikir, ah nanti aja lah usianya masih segini kok, ah besok aja lah, apalagi sekarang masih pandemi. Percuma juga sekolah itu cara online gitu ya. Atau ya, orang tua juga males ngajarin anak-anaknya, ya nanti aja kalau udah sekolah sama gurunya, atau nanti kalau di gereja sama lose-lose-nya gitu ya. Tidak demikian, saudara. Pendidikan sejak dini itu dimulai dari mana? Dari keluarga, saudara. Di mana ada orang tua, disitulah kita memulai mendidik anak-anak kita. Seperti dikatakan di dalam Dua Timotius, saudara. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci dan dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, saudari kasih di dalam Tuhan, jadi untuk mendidik karakter dalam kehidupan orang percaya, itu dimulai dari mana? Itu berangkat dari mana, saudara? Itu semua dimulai dengan kita khususnya para orang tua untuk menanamkan teladan Kristus dalam diri anak-anak kita, saudara. Ya memang betul, saudari kasih di dalam Tuhan, gereja berpusat pada Tuhan Yesus gitu ya. Sang kepala gereja, saudara. Namun orang-orang di dalamnya harus apa? Harus bersedia juga selalu berproses bersama dalam menghayati, dalam menjalani, melakukan, menyampaikan ya. Akan karakter Kristus, akan kebenaran Kristus dalam kehidupan di tengah keluarga. Pendidikan di dalam Tuhan bukan hanya mengandalkan gereja, bukan hanya mengandalkan guru-guru sekolah minggu, bukan hanya mengandalkan guru-guru di sekolah, tapi belajar juga dimulai dari para orang tua, saudara, keluarga. Nah Bapak Ibu, saudara, pernah nggak Bapak Ibu bertanya gitu ya sebagai orang tua, bertanya kepada anak-anak, kira-kira mereka punya idola nggak? Kalau memang mereka punya idola, siapa sih kira-kira idola mereka? Kalau anak saya punya, idolanya itu dia pernah bilang salah satu tokoh film animasi gitu ya. Terus saya bilang loh, memang kamu nggak idolanya papa atau mama, atau idolanya Tuhan Yesus gitu ya. Nah saudara-saudara, tentu sangat baik jika seorang itu mengidolakan sosok. Apalagi kalau dia mengidolakan, dia bangga dengan orang tuanya. Terlebih lagi dia bangga dia mengidolakan Tuhan Yesus. Namun ternyata saudara nggak banyak yang seperti itu, saudara-saudara. Nah untuk itu Bapak Ibu sudah dikasih di dalam Tuhan, setiap orang tua amatlah wajib untuk mendidik anak-anaknya. Seperti kata penulis Amsal yang kita baca pada malam hari ini, bahwa pendidikan memberikan ketentraman dan mendatangkan sukacita, saudara. Jadi orang tua yang baik adalah orang tua yang mampu mendidik dan juga mengarahkan anak-anaknya untuk takut akan Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Dan sebagai orang tua, saudara, kita dipercayakan oleh Tuhan nih, untuk apa? Untuk mengarahkan tujuan hidup anak-anak kita agar tidak salah jalan. Misalnya apa, saudara? Misalnya nih, orang tua itu nggak bisa menyuruh anaknya untuk sekolah, menyuruh anaknya untuk belajar kalau orang tuanya sendiri nggak pernah belajar, nggak pernah memberi arahan, tidak pernah menjelaskan kepada anaknya bahwa sekolah itu penting, bahwa pendidikan itu penting. Berjumah, saudara. Dan sama juga seperti orang tua yang tidak bisa menyuruh anaknya untuk apa? Untuk pergi ke gereja beribadah. Atau menyuruh anaknya untuk berdoa. Kenapa? Ya karena memang orang tuanya sendiri juga tidak pernah melakukan itu, saudara. Orang tua tidak bisa menyuruh anaknya untuk rajin membaca Alkitab. Kalau orang tuanya sendiri saja, bacaannya bacaan yang lain gitu di depan anak-anak saudara-saudara. Untuk itulah kita harus melatih. Anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita, agar mereka memperoleh pendidikan yang baik di dalam Tuhan. Anak-anak akan lebih memiliki rasa takut kepada Tuhan, akan memiliki rasa bangga kepada Tuhan dengan cara apa? Dengan cara melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Yaitu kita, saudara. Nah Bapak-Ibu yang kasih di dalam Tuhan, kalau melihat beberapa foto, slide yang ditampilkan, itu adalah sekolah kita, saudara. Sekolah kita yang berada di Cikasungka, yaitu Paut Karya Citra Mandiri. Yang mana kita ketahui, saudara, bahwa GKI Citra Raya itu memiliki Yayasan Geria Kemanusian Indonesia. Dan Yayasan kita ini menjalani tugas pelayanan dengan mengadakan pelayanan sosial bagi jemaat dan juga masyarakat. Yaitu melalui pengadaan klinik, ada juga klinik kesehatan, klinik penaburkasi yang ada di belakang gedung gereja GKI Citra Raya yang tepatnya ada di area gedung serbaguna, saudara-saudara. Dan perlu kita ketahui juga bahwa klinik penaburkasi baru saja resmi dibuka, resmi beroperasi, per tanggal 12 Juli kemarin, saudara. Nah, dan untuk Paut, saudara yang kasih di dalam Tuhan, yang berada di desa Cileles, itu persis letaknya di belakang kantor kelurahan, kantor desa Cileles. Yang mana, seperti kita lihat juga di dalam foto-foto tadi, sebentar lagi gedung bangunannya akan selesai, saudara. Kita doakan terus agar ini bisa berjalan dengan baik dan tujuan kita untuk melayani anak-anak yang berada di daerah. Jika sungka bisa mendapatkan pendidikan yang layak, yang baik, kita doakan agar ini semua bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, sehingga sungguh-sungguh kita bisa menghadirkan berkat Tuhan di sana. Dan inilah salah satu bentuk pelayanan kita, saudara. Maka dari itu, kita khususnya, para orang tua, dukung terus anak-anak kita untuk belajar dan untuk bersekolah, saudara-saudara. Agar apa? Agar memperoleh pendidikan yang baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jujur saja, Bapak-Ibu, bahwa banyak orang-orang di luar sana yang smart, gitu ya, memiliki pikiran yang luar biasa, cemerlangnya. Banyak mereka yang super-super tahu, saudara. Walau kadang so tahu juga, saudara. Pintar berargumen, gitu ya. Tapi, coba kalau kita perhatikan, hatinya begitu keruh, akan kasih, saudara. Penuh dengan kesombongan. Nah, kenapa ini? Orang-orang yang demikian memang betul sudah belajar banyak, ya, sudah punya pengetahuan yang luas, gitu ya, namun tidak terdidik dengan baik. Tidak terdidik dengan baik, saudara. Nah, makanya itu sudah dikasih di dalam Tuhan. Tuhan begitu mengasih keluarga-keluarga yang taat kepadanya. Tuhan mengasih setiap orang tua yang mampu mendidik anak-anaknya. Untuk apa? Untuk takut dan taat kepada Tuhan. Sebab di mana ada ketaatan? Kepada Tuhan, saudara. Maka, seperti Amsal tadi katakan, dan disitulah akan banyak berkat yang berlimpah. Tuhan curahkan. Kiranya apa yang kita renungkan pada malam hari ini, saudara, kembali membuka pikiran kita, membuka hati kita bahwa betapa pentingnya sebuah pendidikan, sebuah ajaran. Khususnya bagaimana kita mendidik anak-anak kita, bagaimana kita mengajarkan sesuatu yang baik bagi keluarga kita, maka lakukanlah dan berilah semangat untuk orang-orang sekitar kita, semangat untuk anak-anak kita agar apa yang menjadi harapan kita bersama dan apa yang dikendaki oleh Tuhan sungguh-sungguh berjalan dengan baik. Terlebih, di tengah kondisi pandemi ini, tetaplah kita semangat. Tetaplah kita terus berjuang. Memberikan ajaran kepada anak-anak, mendidik di tengah-tengah keluarga kita, biarlah kita terus belajar. Sebagaimana misi kita siap dimuridkan dan senantiasa bersedia untuk menjadi murid. Kita diajar sebagai murid, maka kita siap mengajarkan untuk memuridkan banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita, selamat malam, kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kita dan kita tetap semangat. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.